Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata Film ini diadaptasi dari novel The Beast of Nation dan dirilis pada tahun 2014 menceritakan tentang perjuangan gerilya di Afrika Selatan, tepatnya di Nigeria Perang saudara menghancurkan sebagian besar negara Afrika Keberanian dan kebrutalan pembentayan pun terpaksa mereka lakukan untuk mempertahankan wilayah mereka Film ini juga memenangkan penghargaan di beberapa festival film di tahun 2016 Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya Adegan dimulai dengan keseruan anak-anak sedang bermain Tidak seperti anak pada zaman sekarang Mereka jauh dari kata teknologi Seperti HP, komputer, apalagi Facebookan atau Mabardota Mereka begitu bergembira dan menikmati Permainan dengan alat yang sederhana Itu terjadi setiap hari Karena sekolah mereka diliburkan Akibat dampak dari peperangan Terlihat kawanan anak-anak sok jagoan Mereka diketuai oleh seorang anak yang bernama Agu Dia anak yang paling berpengaruh di kelompoknya Mereka mengelilingi kampungnya Sambil membawa rongsokan casing televisi Entah apa yang mereka lakukan Lalu dengan percaya diri Si Agu menawarkan casing televisinya Kepada polisi setempat yang sedang berjaga Menurut Agu Ini adalah televisi imajinasi terbaik Mereka pun beratraksi di depan polisi itu Seperti layaknya acara televisi Akan tetapi polisi itu malah esmosi Lalu mengusir mereka Si Agu pun tidak patah semangat untuk beratraksi Lalu ia kembali berjalan bersama kawan-kawannya Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan kampungnya Yang selalu dikelilingi oleh tentara bersenjata lengkap Yang sedang berjaga Ini karena kampungnya itu adalah tempat pengungsian perang Lalu ia pun mencoba menawarkannya ke tentara yang berjaga Si Agu pun kembali menunjukkan atraksinya Dia seperti sales panci Mereka pun mulai menghibur para tentara di sana Alhasil tentara itu pun membayar mereka dengan makanan dos Akhirnya mereka pun pulang dengan perut kenyang Lanjut ke adegan berikutnya Diceritakan bahwa keluarga si Agu ini adalah keluarga yang cukup bahagia Ia termasuk anak yang rajin membantu Suka menabung dan tidak sombong Terlebih bapaknya adalah seorang guru sekolah dasar Bapaknya itu orang berpengaruh di kampungnya Untuk mengatur para pengungsi perang Ia mempunyai seorang kakak yang lumayan reseh Karena kakaknya itu beranjak dewasa Memasuki masa puber yang doyan cewek Mereka pun suka bercanda layaknya di kakak pada umumnya Si Agu pun rajin dalam mengikuti ibadah kepercayaannya Adegan berpindah di mana si Agu beserta saudaranya Melakukan tindakan tidak baik Mereka menghadang pengguna jalan dan menghalanginya dengan pohon Seakan mereka yang membantu Lalu mereka melakukan pungli atau penghutan liar Lalu datanglah seorang penyihir yang sudah gila Dia memarahi mereka dengan berkata Iblis memperkati kalian Si penyihir seakan mengutuk perbuatan mereka Dan mereka pun lekas pulang Di saat malam hari seperti keluarga biasanya Mereka sedang menikmati hidangan dan bercengkrama bahagia Si Agu pun menyuapi kakeknya yang sudah lama buta Lalu keseruan pun pecah Saat bapaknya melihat televisi di rumahnya itu sudah rusak Ternyata casing televisi tadi yang dijual oleh Agu adalah televisi ayahnya Si Agu pun berlari dan bersembunyi Adegan berpindah di mana Agu sedang asik menyapu Dia sempat-sempatnya mengganggu kakeknya yang buta Lalu terdengar di radio bahwa akan ada penyerangan kelompok NRC Akan terjadi kudeta untuk menghancurkan semua partai politik Dan membasmi PLF atau pemberontak Lalu kemudian warga berkumpul kepada orang yang berpengaruh di wilayah itu Mereka bersepakat untuk membela tanah airnya Supaya tidak direbut oleh pemberontak Kemudian wanita dan anak-anak diharuskan untuk mengungsi Sementara kepada seluruh laki-laki untuk diam dan mempertahankan wilayahnya Semua masyarakat pun menjadi gaduh Mereka tidak mau wilayah mereka Akan dijadikan ajang peperangan tentara dan pemberontak Di keesokan harinya semua wanita dan anak kecil pun dievakuasi Akan tetapi Si Agu ternyata tidak termasuk anak kecil yang harus diungsikan Betapa shock dan histerisnya keluarganya itu Ibu dan adiknya berhasil dievakuasi ke luar daerah Tak lama setelah itu terjadilah operasi militer Semua warga bersiaga Keluarga Agu dan yang lainnya sedang bersembunyi Tapi tiba-tiba mereka pun diberondong tembakan oleh tentara Akan tetapi keluarga Si Agu selamat Namun sial mereka tertangkap Mereka diminta keterangan bahwa mereka ada di pihak mana Si komandan tentara itu pun malah meminta informasi Kepada wanita penyihir gila yang tadi Sehingga si wanita itu berkata Mereka bukan orang wilayah ini Mereka adalah pemberontak pengacau kata si wanita gila itu Alah hasil mereka pun diberondong lagi oleh tembakan Semuanya tewas kena timah panas Akan tetapi Agu dan kakaknya berhasil melarikan diri Namun sayangnya kakaknya itu malah tertembak dan akhirnya tewas Si Agu pun hanya bisa melihat mayat si kakak Lalu Agu yang ketakutan lari tanpa arah Dia pun sampai di dalam hutan Dalam kegelapan hutan dia terlihat sangat bersedih Lalu ia pun menemukan gubuk di tengah hutan itu Dia berharap ada sepotong makanan yang bisa dimasukkan ke tenggorokannya Akan tetapi hasilnya nihil Dia pun sangat frustasi karena lapar semakin menggila Lalu dimakanlah dedaunan seperti kambing yang kelaparan Alhasil dia pun muntah-muntah karena keracunan Tiba-tiba dia melihat seseorang yang berpakaian seperti penduduk suku asli Lalu orang itu pun menghilang Dia dikejutkan dengan suara tembakan pembantayan Dan tiba-tiba Dia disergap dari belakang oleh orang yang tadi dia lihat Mereka menyangka Agu adalah seorang PLF atau pemberontak Dia pun dibawa menghadap komandan Lalu si komandan bertanya kepada si Agu untuk apa dia kemari Awalnya dia hanya diam Akhirnya dia berkata bahwa keluarganya tewas semua oleh tentara pemerintah Si Agu pun direkrut menjadi anggota mereka yang bernama NDF Atau pejuang penduduk asli untuk berperang gerilya Mereka pun melanjutkan perjalanan Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali Mereka akhirnya sampai di kem markas NDF Ternyata banyak juga tawanan yang akan direkrut jadi tentara Si Agu pun diajari cara menghadapi perang Mereka diberi pemahaman bahwa NDF Menolak untuk mengakui ketidaksahan pemerintah NDF bergerak sendiri di bawah pimpinan Dada Godblood Dia pun memberi pidato Mereka harus membunuh yang menghancurkan perdamaian Siapakah Dada Godblood ini? Nanti kita akan tahu di akhir ceritanya Lalu mereka pun diberi ilmu roh leluhur Ini agar selamat dalam peperangan Betapa terkejutnya si Agu Mereka akan diberondong tembakan Ternyata itu adalah ceksaun ilmu kebal Mereka dibekali ilmu kebal tubuh Dan tak terlihat oleh musuh Ini karena sudah dilindungi oleh roh leluhur Si komandan pun memberitahukan bahwa besok akan ada peperangan Mereka pun siap untuk berperang secara gerilya Mereka lalu menghilangkan jejak perkemahan Kemudian pergi ke tempat persembunyian senjata yang telah disiapkan Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan Sampailah di tempat penyerangan dan posisi masing-masing telah bersiap siaga Si Agu pun diajarkan prajurit lain Tentang bagaimana berperang dengan baik dan benar Lalu muncullah musuh Penyergapan pun terjadi Kepanikan si Agu pecah saat pasukannya memenangkan penyergapan itu Musuh semuanya telah tewas Lalu mereka menjara semua peralatan perang musuh Akan tetapi ada prajurit musuh yang masih hidup Komandan pun memanggil si Agu untuk membelah kepala tawanan itu Ini untuk menguji keberaniannya Dengan terpaksa Agu pun melakukannya Karena tak kuat menahan mual-mual ia pun muntah Mereka lalu beristirahat dan berkumpul dengan anak seperjuangannya Mereka bercerita tentang kehidupan keluarganya dulu Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga mendapatkan kem Di sela-sela waktu luang mereka bermain Seakan tidak melupakan kodrat mereka sebagai anak-anak Di sisi lain mereka berburu untuk dijadikan hidangan Fenomena ini sangat mengharukan di tengah peperangan terjadi Di saat malam tiba mereka berkumpul Sang komandan bercerita dengan gembira Jika mereka berhasil mereka akan mendapatkan tempat yang nyaman Di mana tempat itu tersedia semacam tempat pesta Ada wanita dan makanan yang melimpa Tak lama kemudian datanglah beberapa prajurit Mereka membawa pengungsi yang wilayahnya direbut oleh pemberontak Seketika si komandan pun berseru Untuk merebut kembali wilayah si pengungsi itu Kesokan harinya mereka langsung mendatangi wilayah itu Dan menurunkan beberapa prajurit di bawah pimpinan TBC Dan benar saja mereka diberondong para pemberontak TBC meminta bantuan kepada si komandan Komandan pun membalas serangan itu Dengan mengerahkan prajurit berani mati pilihannya Mereka pun menyerang dengan serentak dan gagah berani Alah hasil mereka pun memenangkan pertempuran itu Malam pun tiba Si komandan mendapatkan kabar gembira dari atasannya bernama Bercel Ia akan dinaikan jabatannya menjadi jeneral Ini karena telah berhasil menguasai wilayah itu Lalu dia diberi tugas untuk merebut wilayah lainnya Si komandan pun menyetujuinya Lalu datanglah si Agu dengan membawa hasil jarahannya Si komandan sangat senang Hingga si Agu pun diajak ke kamar komandan Dia diberikan kepercayaan oleh si komandan Entah apa yang mereka lakukan Hingga si Agu menangis sedih seperti menahan sakit Lalu ia pun disambut oleh setrika teman dekatnya Ada juga kawanan yang lainnya Agu pun diberikan obat penenang Hingga si Agu pun merasa melayang Kesokan harinya mereka pun menyerang wilayah yang sudah direncanakan Seperti biasa mereka merekrut prajurit baru dari tawanan perang Mereka pun melakukan penjarahan di situ Tak diduga mereka menemukan seorang ibu dan anaknya sedang bersembunyi Pada saat itu para prajurit lain menyiksa mereka Si Agu kembali teringat kepada ibunya sampai terbawa suasana Tidak lama kemudian dia pun sadar Prajurit yang lain malah melakukan adegan cangkok secara paksa Terhadap si ibu tawanannya Sementara para prajurit melakukan standing Tanpa diduga si Agu pun memberondong si ibu itu hingga terbujur kaku Prajurit lain pun terkejut karena perbuatan si Agu Singkong prajurit pun menjadi ciut kembali Lalu mereka membantai semua tawanan di situ dengan kejam Pada saat itu ada seorang prajurit Yang membawa surat dari atasan si komandan Bahwa ia harus menghadapnya Mereka pun bergegas menemui si Bercel Tak lama kemudian mereka sampai di markas komandan tertingginya Mereka dipersilakan masuk dengan tidak sabar Ingin menikmati jamuan makanan dan wanita yang dikabarkan komandan Saat di ruang tunggu ternyata ada orang lain yang sama ingin bertemu atasannya itu Komandan sudah tidak sabar ingin menemuinya Akan tetapi malah orang lain yang dipanggil Si komandan pun diam kembali menunggu dengan gelisah Sampai akhirnya malam pun tiba Si komandan pun belum juga dipanggil Akhirnya dia pun kelewat sabar dan membentak pelayan di situ Lalu ia pun mengajak ke ruangan lain untuk diberikan jamuan Sampai akhirnya mereka pun melor kelaman menunggu Dan tak kunjung dipanggil juga Kesokan harinya akhirnya si pelayan pun datang Dan mengajak mereka ke ruangan si Bercel pemimpin itu Dan akhirnya bertemulah mereka Lalu para prajurit dipersilakan untuk melahap jamuannya Seketika mereka pun melahapnya dengan membabi buta Si komandan pun berkata merasa kecewa Ini karena ia sudah menunggu terlalu lama Dia curiga ada sesuatu dibalik semua ini Dan benar saja Si Bercel itu malah merubah rencananya Karena dia seorang politisi Dia malah menurunkan jabatan si komandan menjadi satpam Malah si prajurit biasa sekarang menjadi komandannya Si Bercel menyuruh supaya besok mengadakan upacara pelepasan prajurit Si komandan pun sontak tidak terima Akan tetapi tidak lama kemudian dia pun legowo Disitu dia meminta untuk satu malam Menghabiskan waktu bersama prajuritnya Mereka pun bergegas pergi ke tempat pesta Dan benar saja mereka masuk ke tempat karaoke Dengan PH yang sangat hitam bening dan licin Mereka pun menikmati permainan futsal dengan wanita yang sudah disediakan Akan tetapi si Agu dan Setrika masih kecil Jadi mereka diam sambil menonton televisi Di situ si Agu melihat lutut pelayan yang gelap dan burik Tentu saja itu menarik perhatiannya Si Agu pun memberikan senyuman setannya Sialnya si pelayan malah cuek dan pergi Tiba-tiba terdengarlah suara tembakan dari kamar Ternyata si prajurit malah tertembak oleh K-pop yang mencoba Memainkan senjatanya saat sedang melakukan adegan kosan Alhasil si Agu pun memberondong K-pop itu tanpa belas kasihan Mereka pun melanjutkan perjalanan berikutnya Setelah sampai di kem si prajurit yang tadi pun terkapar Dia sempat memberitahu kepada si Agu bahwa ini adalah sia-sia Peperangan dan perjalanan ini sangat sia-sia tak berarti Lalu dia pun tewas Kemudian si komandan pun berkata kepada si Agu Bahwa ini saat yang berbahaya Tidak tahu siapa yang harus dipercaya Seakan si komandan telah dihianati oleh Bercel atasannya Si Bercel sudah menghianati si komandan Lalu si komandan pun memberikan arahan pada prajuritnya Untuk tetap berjuang merebut wilayahnya sendiri Mereka pun melanjutkan perjalanannya Sampai menemukan kem berikutnya Pada saat malam tiba-tiba mereka diberondong tembakan oleh musuh Sampai beberapa prajurit tewas tanpa perlawanan Kesokan harinya Mereka melanjutkan perjalanan kembali menyusuri hutan Seakan tak punya arah dan tujuan hidup Lalu di tengah perjalanan Si setrika sahabat si Agu hanya diam Ternyata dia terkena tembakan pada waktu serangan semalam Akhirnya Agu pun membantunya Tapi tidak lama kemudian saat di perjalanan Si Agu kelelahan Tanpa diduga sahabat Agu itu pun tewas Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan Sampailah mereka di kem barunya Sudah berbulan-bulan mereka digembleng tanpa tujuan hidup Mereka mencoba menambang entah menambang apa Mereka pun merasa sudah lelah Tidak ada hasil dalam menambang Serta prajurit banyak yang mati kelaparan Akhirnya mereka pun mengadu kepada komandannya Mereka sudah tidak tahan lapar Akhirnya mereka meninggalkan sendirian si komandan terpilih Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan Tanpa si komandan dan tanpa tujuan arah Tiba-tiba mereka disergap oleh tentara pemerintah Lalu mereka pun menyerah tanpa ada perlawanan Di kemudian hari si Agu terbangun dari tidurnya Disitu dia menyaksikan suasana normal seperti anak pada umumnya Ternyata dia sudah ada di penangkaran anak yatim piatu bekas perang Akan tetapi beban psikologi si Agu masih terganggu Lalu si prajurit yang lain yang sama di penangkaran Merasa muak dengan keadaan ini Dia malah mengajak supaya mereka tidak hanya diam dan membosankan Dia mengajak temannya dan si Agu untuk pergi berperang Akan tetapi si Agu tidak mau mengulang Penderitaan yang dulu pernah dia alami Dia pun terus diberi arahan oleh psikolog Supaya pikirannya kembali normal Disitu dia bercerita tentang kejadian yang menimpannya dulu Hingga akhirnya dia pun kembali normal Plim pun tamat Agu sudah kembali normal Akan tetapi dia masih ada perasaan yang tak biasa anak kecil rasakan Beratnya pengalaman menjadi pasukan perang yang kejam dan brutal Perang hanya akan membawa bencana Tapi kalau ada makanan enak dan bening-bening ya gas aja Oke sampai jumpa di elur cerita berikutnya Terima kasih telah menonton!